Terpilihnya Universitas Gajah Mada sebagai Mitra Sifor dalam melaksanakan kegiatan Kanopi merupakan hasil penting pencapaian diskusi multi pihak yang bertajuk Arahan Pengelolaan Hutan Pasca Undang-Undang 23 tahun 2014 pada tanggal 10 Maret 2016 di Ruang Multimedia Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Peralihan kewenangan itu tidak semudah seperti membalikkan pelapak tangan. Misalnya temuan kami di Gunung Kidul terjadi ketidakjelasan misalnya soal aset tahura. Karena secara terang-benderang dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 kewenangan yang masih tersisa itu tahura. Tetapi ini uniknya Jogja, ini masih perlu diidentifikasi lebih lanjut. Ada argumentasi dari provinsi bahwa tahura itu berada di atas Sultan Gron. Kalau tahura itu berada di Sultan Gron, maka yang berlaku adalah Undang-Undang 13 tahun 2012 tentang keistimewaan D.I.E. Karena Undang-Undang 13 tahun 2012 memberikan keistimewaan kepada provinsi untuk mengatur pertanahan. Saya kira untuk mengharmonisasi kepentingan memang perlu sekian pihak itu bertemu duduk bersama. Karena Undang-Undang 23 ini bagi saya itu termasuk yang memang menimbulkan kontraksi ya. Tidak bisa kita diamkan begitu saja atau kita menunggu apa kata perintah-perintahnya, perintah-perintah yang ada di pasal. Lalu kemudian sementara kepastian usaha, azaz-azaz umum pemerintahan baik itu harus kita patuhi. Sebagai penyelenggara pemerintah yang mengutamakan kepentingan publik, pelayanan kita pelayanan publik. Kita tidak bisa terpaku hanya satu Undang-Undang lalu kemudian berhenti kegiatan masyarakat itu. Padahal hidup kita ini seperti kata Pak Jokowi, nawacita itu kita dahulukan. Kalau nawacita dalam sektor pemberdayaan masyarakat ini terganggu hanya gara-gara Undang-Undang 23, artinya nggak jalan dong filosofi itu. Satu-satunya jalan ya memang pertemuan multi pihak. Diskusi yang berlangsung setengah hari ini juga menyetujui mendesaknya intensifikasi dialog dengan para pihak terkait, guna mencari titik terang permasalahan alih kewenangan pengelolaan hutan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil pertemuan multi pihak kemarin di UGM disepakati bahwa teman-teman UGM akan take lead, akan menjadi inisiator dalam membangun komunikasi antara provinsi dan kabupaten ini. Goalnya adalah ada kesamaan pemahaman, ada kejelasan nantinya. Kalaupun itu akan dikelola oleh provinsi Tahura, tentu saja ada semacam legal formal dalam bentuk apapun yang menerangkan ke kebuatan sehingga kami bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. Bagi pemerintah daerah Gunung Kidul, terbentuknya forum komunikasi ini tentu akan membantu mendapatkan kejelasan otoritas pengelolaan Taman Hutan Raya Bundar. Menawi hutan ini pun katah, menikah bibit-bibit anu walang menikah katah. Permasalahnya kalau kabupaten, warga atau masyarakat, ataupun pedagang itu, kalau mengurus itu tidak kejauhan. Pelayanannya lebih cepat, lebih dekat itu di kabupaten. Besar harapan dengan terbentuknya forum komunikasi ini dapat membantu pencapaian tujuan utama dari lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2014, yaitu keterpaduan pengelolaan sektor kehutanan berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih telah menonton!